Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi guys dengan STV Sejoli Travelling Kali ini kita berada di daerah Surabaya Di tepian Kali ya Jelasnya di sekitar daerah Gerah di Balai Kota Kita sekarang ini berada di mana? Di Museum Pendidikan Surabaya Oke guys, kali ini kita akan mengeksplor Museum Pendidikan Surabaya ini Bagaimana tata caranya Lalu kita eksplor ke dalamnya Karena kalau mau masuk ke sini Harus pesen tiket online dulu guys Pakai aplikasi tiket Surabaya Jadi ada jam kunjungnya sekitar 20 menit bergantian Oke guys, bagaimana keseruan kita Untuk mengeksplor di dalam museum ini Apa saja yang nilai-nilai sejarah Yang bisa kita ungkap Untuk generasi muda kita Yuk kita ikuti Let's go Surabaya merupakan salah satu kota Yang menyimpan banyak sejarah Kisah-kisah masa lalu itu Tersimpan di sejumlah museum Salah satu museum yang bernilai sejarah tinggi adalah Museum Pendidikan Surabaya Sedangkan jam operasional Selasa sampai minggu Pukul 8 pagi Sampai jam 4 sore guys Senin tutup Tiket museum gratis guys Museum Pendidikan yang berada di Jalan Kenteng Kali nomor 10 Surabaya ini Dahulu merupakan bangunan eksekolah Tama Diswa Dengan seluas area 1452 meter persegi Bangunan yang berdiri megah dengan arsitektur kuno ini Menyimpan 860 koleksi Dari berbagai peninggalan masa lampau hingga sekarang Menariknya Benda sejarah peninggalan Bapak Pendidikan Nasional Ki Hacat Dewantoro Juga tersimpan di dalam museum ini guys Museum Pendidikan Surabaya Merupakan museum tematik Yang didirikan sebagai langkah pelestarian sejarah dan budaya bangsa Dengan tujuan untuk mendukung kegiatan edukasi, riset, dan rekreasi di kota Surabaya Museum Pendidikan ini bisa disebut baru hadir di tengah kota Surabaya Wali kota Surabaya, Tri Risma Harini Baru meresmikan museum ini pada tanggal 25 November 2019 Dengan harapan bisa menjadi tempat edukasi Mengenal sejarah pendidikan di Indonesia dan Surabaya Bagi masyarakat Museum yang sebelumnya sekolah taman siswa ini Menyimpan bukti material pendidikan Pada masa praaksara, masa klasik, masa kolonial, dan masa kemerdekaan Di zona kolonial, wisatawan bisa melihat koleksi-koleksi zaman penjajahan Belanda dan Jepang Salah satu diantaranya adalah sepeda zundap Yang biasa digunakan untuk pendampingan orang tua mengantar siswa berangkat ke sekolah Semua koleksi di museum ini disusun berdasarkan periodisasi Terakhir adalah zona kemerdekaan Koleksi-koleksi di zaman ini menampilkan bukti material peradaban pasca Indonesia Merdeka Dari tahun 1945 sampai 1990 Pada zona masa praaksara terdapat koleksi manuskrip kuno era 1800-an Manuskrip ini berbahan dasar lontar dan diorama praaksara Di zona ini bisa melihat bagaimana pendidikan berlangsung saat praaksara Terima kasih telah menonton! Terlihat sederhana memang, namun wisatawan bisa belajar bagaimana cara bertahan hidup pada zaman itu Kemudian bisa diimplementasikan nilai-nilai yang bisa relevan dengan era sekarang Pendidikan masa klasik atau kerajaan mulai ada kemajuan dan dinamis Di zona ini wisatawan akan melihat pendidikan mulai dipengaruhi corak dari luar Yang berasimilasi dengan elemen lokal Terima kasih telah menonton! 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 video ini sampai habis semoga terhibur dan terima kasih